Bersambung Alhamdulillah Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi di Esan Exotic Pet Channel Kali ini Saya akan ngapain ya Saya akan Bercerita tentang Baby musang yang ini nih Kemana babynya Nah baby musangnya ini nih Ya sebelum Bercerita saya sapa dulu Buat teman-teman yang setia Di channel Esan Exotic Pet Semoga teman-teman Sehat Lancar rezekinya dan selalu diberi Kesejahteraan yang Yang melimpah Nah teman-teman Ini musang baby Satu ekor ya Sebelumnya pasti lihat ya Di channel sebelumnya Di channel sebelumnya Ini anaknya Wuro yang kemarin Lahir sesat Nah kebetulan Lahiran itu Satu ekor nih Jantan Nah boleh dilihat Ini jantan Gemuk banget nih Dia gemuk banget Nah kenapa Ditaruh di kardus Sementara ini Karena tadi kita Ambil dari rumah Tadinya sih memang disepetin ya Karena dia gak ada Hidupnya si Wuro nya Kekas sesaran Jadi gak bisa Milsumin Dan sekarang Dapat kabar Si musang warai Jadi warai Wiri Wuro Nah kita punya Tiga musang platmos Untuk betinanya Dikasih namanya Wara Wiri Wuro Dan kebetulan Si Wara Kakaknya Wuro Itu lahiran Anaknya juga satu Tapi normal ya Gak sesang Makanya Kita akan mencoba Masukin Anaknya Wuro Ke Wira Biar Wara yang suruh Nyusuin ya Teman-teman Semoga bisa Dan semoga Si Wara itu Welcome Sama anaknya Wuro ini Karena Jujur Baru pertama kali Wara itu Lahiran Dan gak tahu Kita karakternya Kayak gimana Jadi ini Gambling aja Kalau misalkan bisa Alhamdulillah Kalau gak bisa Disusuin Kita cabut lagi Dan Apabila nanti Diserang Atau apa Ya wawah alam lah Ya intinya Kita mencoba Semoga Nanti si Wara Welcome ya Dengan Anak angkatnya ini Anak angkatnya ini Usianya itu Gak beda jauh Si Wira Itu lahir sekarang Tanggal 27 Dan si Wuro Itu tanggal 26 Jadi beda sehari Nah makanya Sekarang Cobain ya Teman-teman Doain teman-teman ya Biar Baby yang mungil ini Bisa diterima Sama Ibu angkatnya Oke Jangan lama-lama ya Kita langsung aja Ke kandang Dan Langsung nyobain nih Apakah Diterima Atau gak Enggak Oke Mau tahu Kelanjutannya Jangan skip Tonton sampai selesai Yang belum subscribe Kalian wajib Subscribe channel SRXO Karena bisa Karena biar kita Semangat bikin konten Tentang Musang ya Edukasi Sosialisasi Modusisasi Dan lain sebagainya Oke Kita langsung ke kandang Lanjut Nah ini guys Kita sudah sampai Di kandang Nah maka tau Kandangnya si Wara Yang lagi punya anak ini Dimana Pokoknya yang tertutup Nih disini nih Ayo guys Nah Kandangnya yang itu Yang ditutupin Nih Yang sebelah sini Nah ini si Efik Dari SR Kesotik Nah Doainya Teman-teman Biar Baby yang mungil ini Bisa diterima Sama indut Angkatnya Atau ibu angkatnya Bismillahirrahmanirrahim Jangan kemana-mana Tik Pandu Tik Dan masuk kemana Tik Dan masukin Tidak Kayu mana kayu Nah teman-teman Prosesnya Jangan di skip nih ya Pokoknya Lihat Biar tau proses Apa yang dimana Kayu Yakin Yakin Nah Ini teman-teman Dilihat tuh Eh Itu hidupnya Anaknya Satu Anaknya kelihatan Gak ya Dilihat tuh Dilihat tuh Sayang Dilihat tuh selamat menikmati nah welcome Alhamdulillah Ya Allah dia mau ngurus teman-teman udah-udah tutup udah nggak apa-apa ini aman udah ini pasti aman dia mau nyiswi pasti coba disutup nah sama yang anak yang sebelah sananya tuh Alhamdulillah Oke kita tutup ya teman-teman kita tutup lagi eh sama kita tutup kita tutup nah seperti itu ya teman-teman untuk cara biar musang itu tahu apakah welcome jadi ada bunyi tadi kayak ngeak 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 bunyi cicit 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 dari musang babynya itu nah makanya si induknya itu langsung langsung deketin dan dia itu mau langsung welcome jadi langsung dipindahin ke tempat tuh tuh langsung dipindahin jadi sekian dulu ya teman-teman seriously what the are you doing Oke bagi yang belum subscribe yang nonton video ini mohon subscribe dulu channelnya dan tekan loncengnya biar kita langsung buat temen-temen nih edukasi sosialisasi biar lebih semangat juga untuk bikin konten-konten yang bermanfaat ya sekiranya saya ada yang kata-kata yang nggak bermanfaat atau kata-kata yang nggak baik atau perilaku yang nggak baik jangan dicontoh ya teman-teman harus yang baik-baiknya aja ilmunya juga diserap yang baik-baiknya aja karena saya juga tidak luput dari kesalahan Oke minal izin walpa izin mohon maaf lahir dan batin padahal lebaran udah lama nih nggak masalah lah yang penting buat temen-temen saya mohon maaf bila ada ada salah atau ada semuanya yang kesalahan dari kru esan exotic pet gitu aja ya Nah itu dia teman-teman ah saya ngedek-dekan banget tadi aduh antara dua pilihan sih di pantai sama diurus nah berhubung rezeki kita rezeki saya juga Alhamdulillah anaknya Wuru diurus sama Wara dan ternyata si Wara itu welcome ya tadi teman-teman juga lihat ya welcome banget si Wara itu cuman awalnya saya deg-degan karena apa habis diambil anaknya Wuru itu si baby-nya dia dikewer-kewer terus itu selama dua menit tiga menit itu dikewer-kewer terus dan saya pantau tadi tuh saya pantau sengaja ya tak enggak enggak direkod karena induknya masih stres jadi menghindari induknya stres kita enggak rekod rekodnya nanti di dalam nah udah dua menit ternyata langsung dibawa ke keranjang dan Alhamdulillah dibawa ke keranjang dia nyari posisi posisi ya nyari posisi dan dua-duanya alhamdulillah disusuin teman-teman dan jadi disini kesimpulannya kalau kita jadi breeder atau kita jadi peternak musang harus berani berspekulasi yang artinya saya juga sekarang bener-bener ya baru pertama kali di Wara ya sebelumnya Sally sering saya kasih anak angkat gitu Nah kalau Wara dia masih gadis masih perawan dan baru pertama kali dia ngelahirin teman-teman saya langsung beraniin anaknya Wuru karena Wuru nggak bisa misuin dong karena dia itu lagi posisi penyembuhan sesar ya teman-teman karena dia habis disesar dan anaknya pun satu dalam artian gimana caranya biar sama-sama hidup dan diberi selesai yang bener-bener mempunni mempunni karena kalau kita ambil dari usia nol hari sebetulnya bisa hidup survive bisa karena susu formula atau susu kucing atau susu yang lainnya lah susu hewan itu lebih bagus asik makanya saya memberatikan tadi disaruhlah ke siwara biar disusuin sama Wara dan Alhamdulillah siwara welcome banget teman-teman nah nanti saya kasih tahu ya videonya siwara nyusuin anaknya dua-duanya padahal yang satu anak tiri anak angkat dan baby dari Wuru pun nggak tahu bahwa itu ibu tirinya jadi nanti kita rekod data video dan kita bikin konten untuk proses pembesaran dari anaknya Wuru itu melalui induk siwara ya teman-teman jadi nah sedikit tegang sedikit takut sedikit sedih dan banyak senang karena berhasil itu makanya disini saya tekankan buat teman-teman yang belum ibaratnya belum berani jangan menanggung resiko mending disusuin sendiri atau enggak disusuin sama kucingnya tapi sekarang selamat dan nanti teman-teman di rumah jangan ikutin saya loh bahaya kalau ikutin saya musang galak musang apa belum tahu karakternya kita masukin anak yang lain itu salah ya jadi seperti itu nanti caranya kalau misalkan memang teman-teman mau ngasih anak tiri tapi harus pahami dulu karakternya ya terutama itu harus paham karakter dan harus mentalnya berani pada dasarnya kalau misalkan teman-teman mau mencoba itu harus pertama mengenali karakter musang atau mengenali karakternya indukan yang mau dikasih anak dirinya ya jadi yang pertama harus berani berani ngambil resiko berani sedih berani kecewa dan kan berani senang gitu kalau sekarang saya senang ya pokoknya stay tune terus di esan esotik pet kita tiap tiap hari Insya Allah atau seminggu sekali atau pokoknya ada momen-momen yang bikin buat edukasi atau buat sosialisasi temen-temen musang lover kita akan bikin konten kita langsung bikin konten kita bikin ya biar teman-teman itu sedikit paham bukan menggurui ya teman-teman cuman saya di sini buat sharing aja gitu loh oke segitu aja ya teman-teman nanti teman-teman di akhir video ini bakal tahu dan bakal ngeliat baby musangnya ya nanti baby musangnya nanti saya videoin dan di akhir video tayang ya baby musangnya lagi nyusuin dua ekor padahal anaknya waras satu ekor dan satu anaknya waro oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat musang ingat esan esotik pet sub indo by broth3rmax